Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di videonya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Oke, benar banget nih apa yang udah diutarakan gitu ya sama teman-teman di kolom chat. Nah, kita mau membahas tentang biosfer. Nah, sebenarnya materi biosfer ini tuh udah sering banget ya teman-teman. Kayak flora, fauna itu kan pasti udah nggak asing banget nih sama kita. Apalagi mungkin di SD atau di SMP juga pernah disinggung tentang flora dan fauna ini khususnya di pelajaran IPS gitu ya. Karena nggak menjurus ke geografi kan waktu itu. Jadi, aku harap kalian nantinya kalau misalnya di UTBK ada soal tentang biosfer nih. Nah, jangan sampai nggak bisa jawab. Karena biosfer ini termasuk soal yang sering keluar dan masuknya tuh masih ke dalam bagian yang mudah gitu teman-teman. Oke, langsung aja aku bakalan bahas tentang pengertian biosfer. Nah, jadi biosfer ini merupakan secara arti kata gitu ya terbentuk dari dua kata nih. Bio yang artinya hidup dan sper yang artinya lapisan. Jadi, kalau digabungkan berarti biosfer itu adalah lapisan di mana tempat makhluk hidup itu tumbuh atau menjadi habitat bagi makhluk hidup. Baik itu flora, fauna, manusia, dan mikroorganisme lainnya. Nah, biosfer sendiri lebih fokus pada kajian mengenai flora atau dunia tumbuhan dan fauna dunia binatang gitu ya. Nah, kalau misalkan manusia, kalau kalian tahu di geografi antroposfer gitu ya, itu kan berarti masuknya tentang manusia. Kayak pertumbuhan penduduk, terus kematian, kelahiran, dan lain sebagainya. Oke, aku izin lanjut dulu. Nah, selanjutnya kita bakalan bahas tentang faktor yang mempengaruhi persebaran. Yang pertama itu ada iklim, teman-teman. Lalu yang kedua ada edafik atau tanah. Yang ketiga topografi. Dan yang keempat, biotik. Oh iya, sebelumnya kalau misalkan aku kecepetan atau ada yang kurang dipahami, boleh langsung open mic aja atau chat di kolom chat ya, teman-teman. Kita bakalan bahas satu-satu tentang iklim dulu nih yang pertama. Nah, jadi iklim itu, cakupannya yang pertama itu ada suhu, teman-teman. Nah, suhu ini nantinya mempengaruhi pertumbuhan dan persebaran flora fauna di dunia. Suhu ini dipengaruhi oleh pancaran sinar matahari. Nah, biasanya kalau di flora itu, tumbuhan di negara yang empat musim, itu bisa bertahan hidup dengan perbedaan suhu yang tajam. Nah, kalau misalkan fauna nih, misalkan suhunya itu kayak di Antartika gitu ya, maksudnya kayak daerah-daerah dingin, kayak beruang kutub gitu. Nah, dia itu nantinya cenderung memiliki bulu yang tebal, karena kan di sana dingin. Jadi, dengan bulunya tebal gitu, itu bisa membuat tubuhnya hangat gitu, teman-teman. Lalu, ada kelembapan udara nih. Nah, kalau kelembapan udara ini menggambarkan uap air yang terkandung di dalam udara. Jadi, semakin lembab, semakin banyak pula uap air yang ada. Air ini tentunya menjadi komponen yang paling penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Selain itu, air mempengaruhi serapan zat hara oleh akar tumbuhan. Lalu, yang ketiga, ada curah hujan. Nah, wilayah yang curah hujannya tinggi, umumnya memiliki aneka spesies dan jenis dan jumlah yang relatif banyak. Misalnya, di daerah tropis ekuatorial. Nah, Indonesia termasuk yang memiliki aneka spesies dan jenis tumbuhan gitu ya, karena masih ke dalam daerah yang berada di ekuator. Lalu, kalau angin. Nah, angin ini nantinya membantu penyebaran serbuk sari dari bunga untuk menjamin keberlangsungan hidup suatu tanaman. Angin yang bertiup juga membantu burung untuk berterbangan dan bermigrasi saat musim dingin ke tempat yang lebih hangar. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyain atau enggak nih, teman-teman? Nah, kalau mager ngetik gitu ya, boleh reaction aja. Oke, aman nih katanya. Aman ya. Nanti kalian bisa akses juga kok PPT-nya. Aku udah naruh di Google Drive-nya gitu ya. Jadi, kalau mau dicatat-catat boleh ya. Nah, kita lanjut teman-teman ke edafik nih atau tanah. Nah, edafik atau tanah ini merupakan tanah yang subur akan memberikan dampak yang baik bagi pertumbuhan tanaman. Selain itu, hewan juga akan lebih mudah menemukan makanan jika tanaman di sekitarnya tumbuh subur dan berbuah lebat. Nah, jadi kalau misalkan tanahnya itu enggak subur gitu ya, nah pastinya dia enggak bisa menghasilkan pertumbuhan tanaman yang baik gitu. Pasti nanti tanamannya bisa mati karena kehilangan atau kekurangan unsur hara. Nah, karena kan tanah yang subur, pastinya dia itu memiliki kanduan unsur hara yang seimbang gitu, teman-teman. Lalu kita lanjut ke topografi dan biotik ya, teman-teman. Nah, kalau topografi, topografi ini merupakan tingkat kemiringan dan ketinggian suatu tempat. Nah, biasanya kalau kambing yang berada di gunung ataupun yang biasa kita temuin nih, itu tuh beda, teman-teman. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari topografinya ya, dia itu kenapa nih memiliki, apa namanya, bulu yang berbeda, teman-teman. Karena kan habitatnya juga beda, yang satunya di pegunungan, yang satunya lagi di daerah dataran rendah biasa. Nah, kalau di pegunungan itu cenderung tiupan anginnya tuh kencang, sama suhunya lebih dingin. Nah, makanya itu tadi yang udah aku jelasin di suhu juga, ini tuh biasa cenderung perbedaannya kayak gini, teman-teman. Dia lebih memiliki bulu yang tebal, kalau misalkan di gunung. Berbeda dengan kambing yang biasa kita temuin kayak, yaudah bulunya tipis aja gitu, nggak terlalu tebal gitu. Nah, kalau misalkan biotik nih, biotik ini lebih kepada peran manusianya itu sendiri. Nah, peran manusianya itu sendiri ada dua, teman-teman. Yang pertama, bagaimana manusia itu menjaga kelestarian alam. Nah, kalau misalkan manusia ingin menjaga kelestarian alamnya, maka manusia itu biasanya membuat cagar alam dan suaka margasatwa. Kalau misalkan manusia merusak kelestarian nih, seperti yang udah kita ketahuin gitu ya di berita-berita kan suka ada. Ada berita tentang penebangan pohon secara liar, terus pemburuan, dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk ke dalam biotik gitu. Oke, ini sebelum lanjut ke sini, dari 4 faktor ini kira-kira gimana nih teman-teman? Masih aman kah atau ada yang mau ditanyain? Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman. Nanti kalau ada yang mau ditanyain, boleh langsung ditanyain aja. Nah, ada persebaran flora dan fauna di dunia nih teman-teman. Nah, pertama kita bakalan bahas tentang flora dulu nih. Nah, yang pertama itu kita bahas mengenai bioma teman-teman. Nah, bioma ini secara pengertiannya itu lebih ke suatu tempat yang memiliki ciri-ciri khusus gitu teman-teman. Nah, karena kan di sini ada menjadi beberapa bioma gitu ya. Ada bioma hutan hujan tropis, hutan gugur, padang rumput atau stepa, sabana, gurun, taiga, dan tundra. Nah, pertama kita bakalan bahas tentang hutan hujan tropis dulu nih teman-teman. Jadi, hutan hujan tropis itu merupakan bioma hutan yang selalu basah atau lembab dan memiliki keanekaragaman vegetasi atau tumbuhan yang sangat tinggi dan lembab. Bioma ini dapat ditemukan di sekitar wilayah Katolistiwa, 0 derajat sampai 10 derajat lintang utara atau lintang selatan. Nah, ciri-cirinya apa aja sih kalau hutan hujan tropis itu? Nah, pertama dia itu memiliki curah hujan yang tinggi dan merata gitu ya sepanjang tahunnya. Lebih dari 2000 mm per tahun gitu, mm per tahun. Nah, terus pohon-pohonnya nih, pohon-pohonnya itu tinggi teman-teman, antara 20 sampai 40 meter. Lalu, cabang pohonnya itu berdaunnya lebat, sama lebar, sama hijau juga. Nah, jadi karena dia lebar gitu ya, dia cenderung kayak kanopi gitu teman-teman. Jadi, itu kayak menutupi gitu saking lebar dan lebatnya. Nah, makanya dia tuh mendapatkan sinar mataharinya cukup, tapi sinar mataharinya tuh nggak bisa nembus sampai dasar hutan. Karena itu tadi, daun-daunnya itu sangat lebar dan lebat. Lalu, permukaan tanahnya itu lembab dan sering tergenang air. Suhu udaranya antara 25 derajat sampai 26 derajat Celcius. Nah, jadi di sini gitu ya teman-teman, ini yang termasuk ke hutan hujan tropis itu ada juga di Indonesia, khususnya di Indonesia di bagian barat ya teman-teman. Nah, jadi di sana tuh beraneka ragam gitu, vegetasinya atau tumbuhannya, terus dia berbentuk kanopi dan lain sebagainya yang sudah tadi aku jelaskan. Seperti itu untuk hutan hujan tropis. Nah, aku mau lanjut dulu ke hutan gugur nih. Nah, kalau hutan gugur, ini ciri khasnya itu daunnya tuh berwarna oran keemasan. Nah, kalau kalian tahu gitu ya, lagi di film-film kan biasanya ada tuh lagi musim gugur gitu ya. Nah, kenapa sih warna daunnya itu warnanya oran keemasan? Nah, karena si chlorophyll ini merangsang tanaman itu menarik chlorophyll dari daun sehingga diisi pigment lain. Jadi, kalau kalian tahu di chlorophyll itu nggak hanya ada warna hijau aja, tapi ada warna lainnya. Mungkin ini diajarin ke anak IPA gitu ya. Buat anak IPS mungkin lebih ke intinya aja. Kalau misalkan warna oran itu karena ditarik chlorophyll itu dari daun sehingga dia diisi sama pigment lain. Jadi, chlorophyll itu ada macem-macemnya teman-teman kayak gitu. Nah, kalau ciri bioma hutan gugur nih, yang pertama itu curah hujannya masih tinggi, tapi nggak setinggi sih hutan hujan tropis. Yaitu antara 750 sampai 1000 mm per tahun. Suhu rata-ratanya kurang lebih 50 derajat celcius. Terus sama, vegetasi pada bioma ini pada umumnya memiliki daun yang lebar, tajuk yang rapat, hijau pada musim panas, dan menggugurkan daunnya pada musim dingin. Nah, ini dia itu memiliki jenis tumbuhan yang relatif sedikit, jadi nggak se-heterogen sih hutan hujan tropis. Lalu, musim panas yang hangat dan musim dingin yang tidak terlalu dingin. Nah, biasanya ini dia terletak di daerah yang mengalami 4 musim, yaitu musim panas, dingin, dan musim semi. Sama itu ya, apa namanya, salju gitu ya. Nah, winter gitu. Nah, jadi itu ini nggak ada nih di Indonesia, karena kan Indonesia nggak membuat 4 musim ya teman-teman, jadi Indonesia nggak masuk ke situ. Oke, dari dua bioma ini kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Atau aman kah? Atau aman kah? Oke, aman. Sebentar ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke bioma selanjutnya nih. Nah, ini ada foto-fotonya gitu ya, di sebelah kanan itu bioma hutan gugur, lalu yang di kiri itu hutan hujan tropis. Oke, kita lanjut ke bioma selanjutnya nih. Nah, kita lanjut nih ke padang rumput atau stepa. Nah, padang rumput atau stepa ini biasa ditemui di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Ciri-cirinya tuh apa aja sih, Kak? Nah, yang pertama itu dia berada di iklim yang sedang gitu ya. Biasanya banyak terdapat di daerah Eropa Timur, Amerika Utara, Asia Barat, dan Afrika. Nah, ini dia tuh merupakan vegetasi rumput yang luas, teman-teman. Suhunya itu sekitar 19 derajat sampai 30 derajat saat musim panas. Sedangkan saat musim dingin itu 12 derajat sampai 20 derajat saat musim dingin gitu ya. Lalu, kalau curah hujannya tidak teratur nih, antara 250 sampai 500 meter per tahun. Dan, dia merupakan ada jenis rumput yang tinggi itu bisa mencapai 3,5 meter. Nah, lalu ada sabana nih, teman-teman. Nah, apa sih bedanya sabana sama stepa tadi? Nah, ini. Nah, kalau stepa ini, dia hanya padang rumput aja. Jadi, benar-benar rumput. Benar-benar rumput aja gitu. Nggak ada yang lain ya, teman-teman. Nah, terus kalau misalkan si biomasa vana atau sabana, Nah, dia ini padang rumput juga, tapi diselingi gerombolan semak dan pohon. Jadi, dia nggak hanya padang rumput aja, tapi dia ada gerombolan semak dan pohonnya juga. Nah, biasanya kalau biomasa vana ini terdapat di Afrika, Amerika Selatan, Australia, dan Indonesia, atau Nusa Tenggara. Ciri-ciri biomasa vana, dia terdapat di daerah Katolistiwa atau iklimnya tropis. Lalu, curah hujannya antara 100 sampai 150 mm per tahun. Curah hujannya sedang dan tidak teratur. Dan porositas air tanah itu dia bisa meresap ke tanah gitu ya. Sama drainasenya itu atau pengairannya cukup baik. Aku izin lanjut dulu sampai ke bioma gurun gitu ya. Nah, kalau di bioma gurun ini, pasti udah pada tahu gitu ya. Karena kan ini paling beda lah ibaratnya dari yang lain. Dan udah sering kalian dengar juga pastinya kalau bioma gurun. Nah, dia ini iklimnya kering teman-teman. Dan curah hujannya bener-bener dikit banget gitu ya dibanding yang lainnya. Ini itu rendah banget, kurang lebih itu 250 mm per tahun gitu ya. Lalu evaporasi atau penguapannya itu tinggi. Dan lebih cepat daripada presipitasi atau hujan. Yaitu memiliki perbedaan suhu udara yang berbanding terbalik banget nih. Kayak misalkan pas siang itu panas banget. Ini maksudnya 45 derajat Celsius ya teman-teman. 45 derajat Celsius misalkan. Nah, itu pas malamnya itu bisa 0 derajat Celsius atau bisa minus gitu teman-teman. Kayak gitu. Nah, lalu kalau tanah pasirnya itu sangat tandus karena tidak dapat menampung air. Kelembapan udaranya rendah dan tingkat deflasi atau pengikisan tanahnya itu tinggi. Nah, kalau di gurun karena dia memiliki evaporasi atau penguapan yang tinggi, makanya floranya itu biasanya tuh yang kayak kaktus, terus pohon kurma gitu ya. Karena dia kan memiliki kuat gitu. Dia udah kuat sama penguapan yang biasanya ada kayak gitu. Terus kalau misalkan faunanya ya kayak apa namanya, untak, terus kadal, dan lain sebagainya. Nah, ini aku ada fotonya gitu ya. Nah, ini yang kiri atas itu karena rumput doang berarti kan setepak. Sebelahnya itu ada pohon-pohonnya nih, yuriti sabana. Nah, yang ini juga sabana, terus yang paling bawah kanan itu berarti gurun, teman-teman. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak nih? Gimana? Amankah teman-teman? Oke, aman ya. Sebentar ya, ada chat yang masuk. Oke, aku lanjut ke Bioma Taiga sama Tundra nih, teman-teman. Nah, kalau yang tadi udah ke daerah panas-panas gitu ya, kini kita lanjut ke daerah yang dingin ya, teman-teman. Nah, yang pertama itu kita bahas tentang Bioma Taiga dulu. Nah, kalau Bioma Taiga ini, umumnya itu hanya ada satu spesies aja gitu ya, kayak cuma satu pohon aja yang sejenis gitu. Nah, terus spesies ini biasanya itu kayak pinus, konifer, semara, dan lainnya. Karena dia memang bisa tubuh di daerah dingin gitu. Jadi, kalau misalkan lihat di film-film yang ada salju-saljunya, nah itu kan biasanya kayak pinus, cemara, dan lainnya sebagainya. Nah, ini suhunya itu bisa mencapai 90 derajat Fahrenheit atau lebih pada musim panas. Kalau lagi musim dingin, itu pasti bisa sampai minus ya, teman-teman. Karena kan ini masuknya ke daerah dingin gitu. Terus dia, biasanya ini musim dinginnya berlangsungnya cukup panjang. Daerah ini juga sangat basah karena penguapannya rendah. Lalu, musim kemarau-raunya tuh panas, tapi singkat. Cuma satu sampai tiga bulan aja. Lalu, jenis tumbuhannya dikit, dan umumnya hanya terdiri dari dua atau tiga jenis tumbuhan. Jadi, benar-benar nggak banyak yang bisa tumbuh di si bioma taiga ini. Lalu, kalau tundra. Nah, tundra ini lebih ke dinginnya tuh udah yang masuk ke kutub gitu, teman-teman. Nah, jadi, kalau di taiga masih ada pohon yang bisa tumbuh gitu ya. Nah, di tundra ini tuh udah nggak ada. Tapi, adanya tuh kayak rumput-rumputan yang berbunga kecil ataupun lumut gitu ya. Nah, ciri-cirinya tuh apa aja? Hampir di setiap wilayah ini tuh tertutup sama salju atau es. Lalu, ini dia tuh mempunyai musim dingin yang panjang. Terus, usianya itu tanamannya pendek, cuma 30 sampai 120 hari, sekitar 4 bulan. Terus, faunanya itu terdapat pada bioma tundra. Kebanyakan adalah hewan yang memiliki bulu dan lapisan lemak yang tebal. Agar mendapat suhu tubuhnya tetap hangat. Nah, ini benar. Ada yang masuk ke DM aku gitu ya, Zahran. Nah, kalau misalkan di bioma taiga itu, daunnya tuh kayak jarum gitu. Nah, ini ada contoh-contohnya gitu ya. Kalau misalkan di sebelah kiri kalian, nah itu dia masuknya ke taiga. Kalau misalkan sebelah kanan, kalau sebelah kanan itu dia masuknya ke tundra gitu. Gimana teman-teman sampai sini? Ada yang mau ditanyain? Aman ya, oke. Benar ya teman-teman, ada yang mesti. Iya, jadi tundra tuh lebih ke kutub. Biasanya di sana kayak yang tadi udah aku jelasin, kayak cuma rumut aja ataupun rumput-rumput kecil gitu. Jadi dia, kecilnya tuh bukan yang kayak di setiap pagi tuh ya teman-teman, tapi yang benar-benar kayak yang dilumut gitu kan kadang suka ada bunga-bunga kecil lah. Itu tuh masuknya kayak gitu. Ada yang mau ditanyain lagi kah? Ada yang mau ditanyain lagi kah? Ada yang mau ditanyain lagi kah? Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, karena tadi udah bahas tentang fauna gitu, eh flora gitu ya. Jadi kita bakalan lanjut tentang bahas fauna gitu ya. Nah, kalau fauna di dunia itu dibagi-bagi nih teman-teman. Nah, yang pertama itu ada wilayah Paleartik. Nah, ini tuh meliputi Siberia, Afrika Utara, dan beberapa kawasan di Asia Timur. Faunanya ini biasanya tuh kayak harimau Siberia, beruang kutub, beaver, dan rusak kutub. Nah, jadi ini tuh masih dekat-dekat daerah kutub, makanya ada rusak kutub sama beruang kutubnya gitu. Terus ada wilayah Neartik. Nah, ini wilayah itu sebagian besar di Amerika Utara dan Greenland. Nah, ini dari kutub utara sampai dengan subtropis gitu ya, masuknya ke daerah subtropis. Lalu fauna ini hidupnya itu antara antelope, bison, dan kalkun. Lalu ada wilayah neotropik atau neotropikal gitu ya, dia itu meliputi Amerika Selatan, Amerika Tengah, dan Meksiko. Fauna yang hidup diantaranya adalah primata, kelelawar, roden, terenggiling, bison, dan kukang. Lalu wilayah Ethiopian atau afrotropikal. Nah, ini ada filmnya juga ya, kayak Madagaskar gitu. Nah, itu meliputi Afrika dan Madagaskar. Faunanya itu biasanya kayak gajah Afrika, gorila gunung, jerapa, zebra, dan lainnya. Nah, gimana sih kalau cara ngafalin dari fauna-fauna yang ada di dunia? Nah, sebenarnya kalau aku sendiri itu lebih ke kita lihat-lihat aja nih apa jenis-jenis hewannya gitu. Atau apa sih kayak kita lihat di wilayah ini tuh ciri khasnya tuh apa aja gitu. Ini kan udah aku sebutin beberapa ya teman-teman. Jadi, nanti gue nih di searching-searching, jadi kalian bisa tahu juga gambarnya kayak gimana, bentuknya kayak gimana gitu. Karena kalau belajar geografi itu, kita nggak bisa cuma baca aja teman-teman. Kayak kita harus lihat langsung nih bentuknya tuh kayak gimana sih. Nah, karena nggak bisa ngeliat secara langsung gitu ya. Kita bisa ngeliatnya tuh secara langsungnya, tapi lewat Google gitu. Jadi, cuma lewat foto gitu. Nah, itu kayak gitu kalau saran dari aku. Tapi biasanya kalau di soal-soal yang udah pernah aku temui itu, biasanya tuh cenderung ke flora-flora yang ada di dunia. Yang bioma-bioma tadi yang lebih sering keluar. Nah, kalau misalkan fauna-fauna itu lebih ke yang di Indonesia biasanya kayak gitu. Cuman kan kita nggak tahu nanti kalian dapetnya kayak gimana di UTBK. Jadi, tetap harus dipelajarin juga tentang fauna yang ada di dunia ini. Lalu, kita lanjut lagi nih yang kedua wilayah lagi gitu ya. Ada wilayah oriental sama Australis. Kalau oriental ini masuknya tuh kayak di wilayah Asia Tenggara. Nah, Indonesia masuk dalam wilayah oriental ini. Nah, kawasan ini tuh apa aja sih, Kak? Faunanya ada harimau Sumatra, tapir Malaysia, gajah India, kerbau, kerbau air gitu ya, badak, dan lain sebagainya. Kalau wilayah Australis, nah dia ini cenderung, hewan-hewannya tuh cantik teman-teman. Jadi kayak enak dipandang gitu katanya. Nah, biasanya tuh kayak meliputi Australia itu sendiri, Selandia Baru, Papua, Maluku, Oseania, dan lain sebagainya. Nah, biasanya ada di kawasan ini tuh kangguru, koala, ada buaya, patipus, walabi, dan lain sebagainya. Oke, aku lanjut nih. Jadi ini ada contoh-contoh gambarnya gitu ya. Kayak begini teman-teman. Nah, sampai sini tentang fauna di dunia ada mau ditanyain nggak? Aman nih katanya, oke. Semoga bisa dipahamin ya teman-teman. Karena kalau fauna itu lebih ke baca-baca sih. Kayak baca-baca sama lihat-lihat langsung nih kayak gimana sih bentukannya gitu. Takutnya nanti tiba-tiba ada gambarnya, tapi kalian nggak tahu kan. Kita harus mengantisipasi itu gitu. Itu ada Mipan. Oke, aku lanjut dulu ya teman-teman. Kita lanjut lagi. Oke, kita udah masuk. Eh, bentar nih ada yang nanya. Armadilo milip teranggiling. Iya, Armadilo tuh milip teranggiling gitu dia bentukannya nih. Tapi ya gitu-gitu. Kalau misalnya di Indonesia sih pasti kan udah kayak lebih tahu gitu ya. Tapi kalau misalnya di dunia kan kadang suka beda-beda. Oke, kenapa kalau fauna di wilayah Australia itu banyak yang spesiesnya cenderung endemik. Jadi gini teman-teman. Di saat dulu itu kalau kalian belajar teori apungan benua atau continental drift. Nah, itu ada pendapat bahwa dulunya itu di dunia itu hanya ada satu daratan gitu ya atau satu benua. Nah, otomatis itu benuanya luas kan. Nah, dari teori itu berpendapat kalau si benua ini lama-lama makin menjauh, makin memisah kayak sekarang gitu. Nah, apa sih yang mendukung dari teori itu? Nah, yang mendukung dari teori itu di mana si benua-benua itu terpisah gitu. Nah, otomatis fauna-fauna yang ada di situ juga ikut terpisah kan. Nah, Australis itu memiliki hasar sendiri karena dia terpencar gitu dari benua-benua lainnya. Dan banyak kan yang ada di Australis itu emang endemik kayak gitu. Kayak emang udah dari sananya, dari si teori apungan benua itu atau continental drift itu, Oke, kayak gitu ya kira-kira jawabannya. Oke, berarti aku izin lanjut aja teman-teman. Kita masuk ke persebaran flora dan fauna di Indonesia. Oke, nah ini kita bakalan bahas fauna dulu karena udah nggak asing lagi pastinya sama kalian. Yang pertama itu Asiatis. Nah, Asiatis itu pastinya di wilayah Indonesia bagian barat gitu ya. Kalimantan, Sumatera, dan Jawa. Nah, biasanya apa aja sih faunanya gitu. Kayak badak bercula satu, siamang, harimau loreng, harimau Sumatera, tapir, orang utan, dan lain sebagainya. Lalu ada tipe peralihan. Nah, tipe peralihan ini mulai masuk ke wilayah Indonesia di bagian tengah. Kayak Pulau Bali, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan lain sebagainya. Nah, lalu kalau di peralihan ini biasanya dia cenderung endemik teman-teman karena cuma ada di Indonesia. Nah, itu bisa masuk juga tuh ke tadi teori kontinental drift. Jadi, di Indonesia itu di tengah-tengahnya karena nggak kepisah-pisah atau nggak pernah nyatu sama benua lainnya. Nah, makanya dia itu memiliki khas endemik dari Indonesia-nya itu sendiri. Kayak Anoa, Komodo, Babirusa, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, lalu ada Australis. Nah, kayak yang tadi udah aku bilang, nah ini berarti pernah nyatu nih sama flora atau fauna di daerah Australis tadi. Nah, dia itu udah masuk ke wilayah Indonesia bagian timur. Meliputi Maluku, Papua, dan sekitarnya. Lalu ada juga beberapa hewan endemik khas tipe Australis di Indonesia. Seperti burung kasuari, cenderawasi, merak, murisayap hitam, dan lain sebagainya. Itu dari fauna yang ada di Indonesia. Ini ada foto-fotonya juga gitu ya, kayak Komodo. Cuma aku takut kebalik deh, Komodo, Kodomo gitu. Kayak takut kebalik ya. Ini ada badak percula satu, terus ada orang hutan gitu. Gitu teman-teman tentang fauna yang ada di Indonesia. Gimana bisa dipahamin? Kalau ada yang mau nanya, boleh. Daripada diem-diem nanti bingung gitu kan. Takutnya kalian mikro. Paham, Kak. Oke, makasih udah opening nih. Tadi Nur Fadilah. Oke, kita lanjut ke fauna. Flora yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, ini ada flora yang ada di Indonesia. Nah, ini dibaginya tuh lebih ke pulau-pulau ya, teman-teman. Yang pertama itu ada flora Sumatra-Kalimantan. Nah, ini tuh biasanya tuh iklimnya hutan hujan tropis. Vegetasinya juga sangat mendominasi, sangat heterogen. Dan tipenya juga lebat gitu ya. Seperti tadi yang udah dijelasin tentang hutan hujan tropis. Lalu, apa sih flora khasnya gitu. Nah, itu biasanya tuh ada meranti, terus bunga Padme, Tora Felsia Arnoldi, terus bunga Bangkai, dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya penyebarannya itu ada di pegunungan Bukit Barisan. Dari mulai Aceh sampai Lampung. Kayak gitu. Lalu, kita masuk ke flora Jawa-Bali nih. Di Jawa-Bali ini, dia tuh bervariasi, teman-teman. Jadi, kalau di Indonesia itu, bergeser dari hutan hujan tropis, terus, apa namanya, ke Stepa, Sabana, sama yang terakhir tuh, nanti balik lagi gitu, teman-teman. Jadi, kayak hutan hujan tropis, oh, ada hutan musim juga. Jadi, kalau hutan musim ini, dia hampir sama kayak hutan hujan tropis, tapi curah hujannya nggak selebat yang di hutan hujan tropis itu. Sebenarnya tuh lebih ke situ aja sih, kalau di Indonesia perbedaannya. Nah, nanti dia bergeser dari hutan hujan tropis yang lebat banget hujannya, terus bergeser ke Jawa-Bali itu, ke hutan musim gitu ya. Terus bergeser lagi nih, nanti ke Bali sama Nusa Tenggara gitu ya. Dia udah masuk ke Stepa, Sabana, sampai ke Papua. Nah, nanti Papua udah mendekati, Papua udah timur banget gitu ya, itu balik lagi ke hutan hujan tropis. Kayak gitu. Ibaratnya kayak apa ya? Kayak siklus gitu sih sebenarnya. Tapi bukan siklus sih, lebih ke pembagian wilayah aja gitu. Nah, kita lanjut lagi nih ke flora Jawa-Bali. Nah, kalau di Jawa-Bali ini, tadi kan tingkat curah hujannya dan kelembapan udaranya itu semakin berkurang ya, kalau ke arah timur gitu ya. Jadi, semakin ke timur, semakin berkurang, karena dia udah masuk ke daerah Sabana atau Stepa. Nah, yang terkenal dari flora yang ada di Jawa-Bali ini tuh adanya-anyanya pohon jati. Nah, terus juga ada juga itu, apa namanya, apa, mangrove ya. Jadi, banyak juga laut-laut gitu ya, pantai-pantai yang berada di Jawa-Bali dan memiliki hutan mangrove itu. Karena kan untuk mengurangi abrasi di pantai. kayak gitu untuk flora Jawa dan Bali nih, teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu atau enggak? Oke, masih aman ya. Nah, ini ada contoh-contohnya, teman-teman. Gambar-gambarnya gitu ya. Nah, oke, kita lanjut ke flora Kepulauan Welles atau daerah Nusa Tenggara gitu ya. Nah, ini tuh terdiri dari Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, Pulau Timur, Kepulauan Maluku. Nah, wilayah ini klimat tuh lebih kering dan kelembapan udaranya tuh lebih rendah dibanding wilayah lainnya. Nah, apa aja sih vegetasi yang terdapat di daerah ini gitu ya. Ada sabana atau savana dan setepa di wilayah Nusa Tenggara. Lalu ada hutan pegunungan nih, di wilayah pegunungan Pulau Sulawesi. Lalu ada hutan campuran. Nah, di Maluku ini tuh banyak rempah-rempah kayak pala, cengkeh kayu manis, dan lain sebagainya. Makanya kalau belajar sejarah gitu ya, ada di daerah Maluku. Nah, misalkan. Nah, itu tuh para penjajah emang ngincer si rempah-rempahnya ini. Karena Indonesia kan kayak banget akan apa namanya, rempah-rempahnya gitu ya. Makanya sangat menarik perhatian dari penjajahnya gitu. Lalu ada flora di Papua. Nah, flora di Papua ini, kondisi iklimnya itu baik lagi yang tadi udah aku bilang, masuknya tuh ke tipe hutan hujan tropis. Nah, dia berbeda dengan wilayah Indonesia di bagian barat gitu ya. Nah, coraknya itu lebih ke hutan hujan tropis, tapi tipenya Australia. Nah, kayak misalkan wilayah pegunungan Jawa Wijaya. Itu banyak vegetasi pegunungan tinggi gitu. Nah, terus ada juga di daerah pantai, biasalah ya. Kayak ada hutan bakau atau mangrove. Sama tanaman khasnya itu ekaliptus. Nah, terus kalau kalian tahu, di Papua itu terkenal banget sama minyak kayu putihnya, teman-teman. Jadi tuh minyak kayu putih di sana tuh bener-bener langka banget gitu. Kayak mahal banget nih harganya minyak kayu putih di sana, karena bener-bener khas banget. Kalau vegetasi campuran tuh jenis tanahnya apa ya, Kak? Jenis tanahnya tuh tergantung sih sebenarnya. Mungkin kayak kalau yang lebih sering itu kayak tanah humus kali itu lebih sering sih ditemuin gitu. Cuman kalau misalkan untuk lebih jelasnya lagi, mungkin nanti bisa diperjelas di materi pedosfer ya, Zahran. Nah, karena ibaratnya ini tanah humus sih biasanya, karena kan itu tanah yang paling bagus buat tumbuh-tumbuhnya tanaman. Cuman balik lagi di daerahnya itu sendiri, kayak daerah itu sendiri itu cenderungnya tuh lebih banyak tanah yang apa, kayak gitu. Kayak itu Zahran, kira-kira menjawabkan nih pertanyaan aku. Oke, eh, jawaban dari aku. Kenapa sih tipu mulung-umungnya? Ini ada gambar ya. Nah, ini kayak gini teman-teman. Oke, gimana dari flora yang ada di Indonesia? Bisa dipahamin? Bisa kita lanjut atau enggak nih teman-teman? Bentar dulu, bentar. Yang welles tuh yang atas, teman-teman. Gitu. Kalau yang bawah ini tuh ekaliptus. Jadi dia tuh tanamannya emang berwarna-warni gitu loh. Apa? Batangnya gitu. Jadi, lucu aja. Gitu. Gitu, Nas. Namanya Nas. Panggilannya gimana, Nas? Aduh, wafah aku receh. Gimana bisa dilanjut, teman-teman? Oke, aku lanjut ya. Nah, kita lanjut nih. Ada yang namanya konservasi flora dan fauna. Nah, konservasi flora dan fauna ini yang pertama itu ada kawasan suaka alam. Nah, ini itu dia meliputi baik di daratan maupun juga di perairan. Nah, terus ada apa aja sih di kawasan suaka alam ini? Nah, yang pertama itu cagar alam. Nah, cagar alam ini merupakan sebuah kawasan yang memiliki kekhasan berupa tumbuhan, satwa, dan ekosistem. Keadaan alam ini tuh masih terlihat asli. Belum banyak yang berubah dan tersentuh tangan manusia. Dia memiliki keanekaragaman, baik tumbuhan maupun satuannya. Jadi, berarti kayak bisa dibilang habitatnya gitu, teman-teman. Karena belum banyak tersentuh tangan manusia. Lalu, apa namanya? Sebagaimana fungsi kawasan ini biasanya itu dimanfaatkan untuk kawasan penelitian, pengetahuan ilmu pengetahuan, dan pendidikan. Jadi, ini lebih untuk ke penelitian-penelitian gitu, teman-teman. Jadi, benar-benar kawasan yang dilindungi gitu. Karena kan juga masih masuk ke habitat aslinya. Karena belum banyak tersentuh tangan manusia. Nah, contoh-contohnya apa aja sih yang ada di Indonesia? Itu ada cagar alam di Cibodas, kaki gunung gede Jawa Barat. Nah, itu cadangan hutan di daerah basah. Lalu, ada juga cagar alam pananjung, pangan darang di Jawa Barat. Tempat ini, selain untuk melestarikan hutan, juga merupakan tempat untuk melindungi rusa, banteng, dan babi hutan. Lalu, ada cagar alam rafesia di Bengkulu nih. Nah, khususnya itu melindungi bunga rafesia yang merupakan bunga terbesar di dunia. Gitu, teman-teman. Aku lanjut dulu ya ke Suaka Marga Satwa. Lalu, ada Suaka Marga Satwa ini merupakan kawasan yang ditetapkan untuk melindungi satwa tertentu dan habitatnya. Kawasan ini memiliki keanekaragaman dan populasi satwa yang tinggi. Atau sebagai habitat juga salah satu jenis satwa yang dikhawatirkan punah. Nah, kalau misalnya cagar alam itu mungkin lebih ke floranya. Nah, kalau Suaka Marga Satwanya ini lebih ke faunanya, teman-teman. Nah, contohnya apa aja sih? Itu ada di Gunung Leser di Aceh. Nah, ini Suaka Marga Satwa terbesar di Indonesia gitu ya. Terus, hewan-hewan yang mendapat perlindungan itu kayak gajah, balak sumatra, orang utan, dan lain sebagainya. Lalu, ada juga di Baluran, Jawa Timur. Nah, itu untuk melindungi banteng, macan tutu, dan lain sebagainya. Nah, ada juga di Pulau Komodo, di Nusa Tenggara Timur. Itu khususnya untuk melindungi Biawa Komodo, sama kayak burung kakak tua, dan lain sebagainya. Oke, kayak gitu untuk bagian satu nih, bagian cagar alam sama Suaka Marga Satwa gitu ya. Atau sub-kawasan Suaka Alam. Dari sub-kawasan Suaka Alam ini ada yang mau ditanyain, iya benar, jagar alam itu nggak semua orang bisa masuk gitu. Jadi, cuma orang-orang yang mempunyai kepentingan tertentu aja. Ini kan buat penelitian, pengetahuan ilmu, pengetahuan kayak misalkan kalian mau meneliti di daerah tersebut, kayak tumbuhan apa, nah itu bisa kayak gitu. Lebih cakupannya lebih ke pendidikan gitu. Tapi nggak dibuang untuk umum, kayak ada persyaratan-persyaratannya pasti untuk masuk ke daerah sana. Kayak gitu, teman-teman. Gimana bisa dilanjutkah? Oke, aku lanjut ya, teman-teman. Oke. Nah, kita masuk ke kawasan pelestarian alam. Nah, kalau kawasan pelestarian alam ini, dia bisa nih dimasukin sama kita-kita gitu ya, karena dia pemanfaatnya selain untuk tujuan penelitian, bisa juga buat penunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Nah, biasanya ini kalau Taman Nasional ini memiliki kriteria ciri khas yang unik gitu, dari kawasan itu sendiri. Nah, contohnya itu Taman Nasional Lorenz di Papua, Taman Nasional Gunung Leser, Taman Nasional Gunung Gede, lalu Gunung Gede Pangrango, terus sama Taman Nasional Bromo, kayak gitu. Jadi, kalau misalkan perbedaannya sama cagar alam tadi, dia kan nggak bisa dimasukin. Nah, kalau Taman Nasional ini bisa. Lalu ada Taman Hutan Raya. Nah, kalau Taman Hutan Raya ini buat koleksi tumbuhan atau satu yang alami atau bukan alami. Maksudnya itu kayak dia tuh bisa dari emang habitatnya di situ sama dia habitatnya sebenarnya nggak di situ, tapi dia dimasukin ke Taman Hutan Raya itu. Nah, itu bisa, teman-teman. Lalu, kriterianya itu, kawasan itu memiliki ciri khas yang baik, baik asli maupun buatan. Memiliki keindahan serta cukup luas untuk mengoleksi tumbuhan dan tanaman. Nah, kalau kalian tahu di Taman Hutan Raya itu biasanya di kota-kota juga ada, tapi lebih ke floranya aja, kayak tumbuhannya aja. Jadi, kan kayak setiap kawasan pasti harus memiliki ruang terbuka hijau, gitu ya. Nah, salah satunya itu bisa dilakukan dengan pembangunan Taman Hutan Raya. Kayak gitu, teman-teman. Nah, ini contoh-contohnya Taman Nasional. Terus ada di Gulung Gede. Ini yang di kanan bawah itu di Papua. Di Papua itu masih kayak ada saljunya gitu, teman-teman katanya. Aku belum pernah ke sana sih, jadi dari fotonya dan yang aku baca katanya kayak gitu. Oke, aku lanjut dulu ke Taman Wisata Alam nih. Nah, dari namanya berarti bisa lah ya untuk tujuan wisata. Nah, kalau Taman Wisata itu kriterianya apa aja sih, Kak? Nah, biasanya itu dia memiliki daya tarik flora dan fauna atau ekosistem serta formasi geologi. Nah, memiliki luas untuk menjamin kelasaran populasi dan daya tarik untuk pariwisata dan rekreasi alam. Lalu ada kebun raya dan kebun binatang. Nah, ini kita pasti pernah lah ya ke sana. Nah, itu buat ngoleksi dan melestarikan jenis flora dan fauna. Kalau di kebun raya Bogor kan selain banyak flora-floranya, ada juga tuh teman-teman, museum zoologi. Nah, itu bisa buat menambah pengetahuan juga gitu. Nah, gimana nih? Nah, ini kebetulan udah selesai nih teman-teman dari pembahasan materinya. Ada yang mau ditanyain kah tentang konservasi? Kita back dulu deh. Konservasi flora dan fauna. Ada yang mau ditanyain? Pokoknya ya kalau biosfer mah ya dibaca-baca sih intinya kalau ini karena berbeda gitu ya. Kalau kalian belajar liposfer yang kayak misalkan anda gerak divergen-konvergen. Nah, itu di Youtube ada tuh teman-teman kayak pergerakannya. Jadi, kalian bisa lebih paham gitu. Tapi kalau biosfer lebih ke dilihat aja sama dibaca-baca gitu. Oke, ini ada yang nanya bedanya taman wisata alam sama kebun raya. Oh, taman hutan raya sama kebun raya. Nah, kalau misalkan taman hutan raya itu lebih ke... Biasanya tuh dia cenderung ada di kota teman-teman. Nah, tapi kalau misalkan... Floranya itu nggak terlalu banyak. Nggak seluas yang ada di kebun raya kayak gitu. Itu bedanya. Terus, apa lagi ya bedanya? Pokoknya cakupan luas wilayahnya itu masih luasan kebun raya dibanding taman hutan raya. Karena kan dari namanya aja kayak taman gitu ya. Berarti dia emang cakupan luas wilayahnya itu nggak seluas itu. Terus juga kalau misalkan taman hutan raya. Nah, itu selain buat kayak rekreasi atau wisata. Itu juga bisa kayak tempat olahraga dan lain sebagainya. Nah, kalau kebun raya sendiri, dia bisa untuk mengoleksi si flora dan faunanya. Kalau di taman hutan raya itu nggak bisa buat ngoleksi. Karena tempatnya tadi cenderung nggak sebesar di kebun raya. Jadi, lebih ke buat lahan hijau aja gitu. Kayak gitu, Safana. Bisa dipahamin nggak jawaban dari aku? Oke. Gimana yang lain juga mungkin ada yang mau ditanyain? Reaction aja deh. Reaction jempol kalau misalkan emang udah paham gitu. Kak, aku boleh nanya nggak? Boleh. Ini tentang yang tadi kan ada suaka marga satwa yang di Aceh tuh, yang Gunung Loser itu. Iya. Terus ada taman nasionalnya juga. Berarti tuh mereka lokasinya deketan gitu ya. Kayak misalkan suaka marga satwanya ada yang dijadikan taman nasional gitu? Atau gimana? Iya, bener. Bener. Jadi, dia di Gunung Loser itu emang wilayahnya luas. Nah, ada yang buat cagar, apanya tadi aku lupa namanya dia. Ada yang buat si cagar alamnya, yang emang nggak boleh dimasukin siapa orang-orang sembarangan gitu, sama taman nasional, teman-teman. Jadi, di tempatnya itu tentunya kayak ada warning-nya gitu loh. Kayak ini kan ada taman nasional Gunung Loser. Nah, nanti juga ada biasanya kayak misalkan kawasan cagar alam. Nah, berarti dari situ emang udah nggak boleh dimasukin. Beda sama taman nasional Gunung Loser. Nah, kalau misalkan kalian suka nanjak gitu ya, nah itu biasanya lewat si taman nasional Gunung Loser ini. Tapi kalau misalkan mau nanjak tapi lewat cagar alam, nah itu nggak boleh ya, teman-teman. Jadi, lebih ke si taman nasionalnya aja gitu. Karena kan dia bisa buat rekreasi, wisata, dan lain sebagainya. Kayak gitu, Zahran. Kira-kira menjawab nggak nih pertanyaan kamu? Iya, Kak. Makasih. Oke, sama-sama. Gimana yang lain udah paham semua? Reaction-nya dulu dong reaction-nya. Jempol gitu. Abis ini kita mau quiz. Paham, Kak? Oke. Ini aku promosi dikit kali ya. Eh, malah kubik. Nah, ini kalau misalkan kalian mau nanya-nanya, boleh di DM Instagram aku aja. Nggak seputar biosfer juga nggak apa-apa gitu ya. Yang nggak paham, boleh ditanyain aja. Nanti aku bisa bantu gitu ya. Oke, aku mau share screen buat quiznya dulu. Sebentar ya, teman-teman. Tepuk. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, oke. Nggak apa-apa. Ditungguin kok. Masih satu menit lagi yang mau ikutan join. Bisa langsung join, guys. Gimana yang lain? Kenapa namanya gitu? Halo juga, guys. Oke, udah lewat 7 nih ya. Aku mulai aja, teman-teman. Bye. 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 Terima kasih. 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 Apa nih? Terima kasih. Oke, jadi yang benar yang Ini ya Yang D, benar banget nih Yang burung maleo, komodo, sama babi rusa Jangan sampai terkecoh nih Kalau lihat anuannya tapi sampingnya gajah Berarti bukan gitu ya Lalu ada usaha yang dapat dilakukan Menjaga kelesaian flora dan fauna Dengan berbagai cara Dan usaha untuk Membentuk kawasan khusus untuk menunyi Satwa tertentu disebut Ini apa nih jawabannya Betul, karena satwa ya Berarti dia suaka marga satwa Benar nih yang benar udah 12 orang Keren-keren Ciri dari biomah ketahuan jantropis Nah benar ya Yang C, curah hujannya tinggi Dan daunnya lebat membentuk kanopi Dan yang dua nih yang salah Diteliti, lebih teliti lagi bacanya Oke Burung kasuari merupakan tipe Apa nih, gampang nih Burung kasuari Iya benar Australis ya teman-teman Betul sekali Lalu ada tekstur tanah kegemburan dan air Nah ini berarti masuknya ke dalam faktor edavik ya teman-teman Karena dari yang pertama aja tekstur tanah Berarti dia masuk ke dalam edavik Oke ini ada preview nya Oke bentar-bentar Tadi kita sampai Yang edavik yang edavik ya Nah yang nomor 6 Untuk beradaptasi dengan lingkungannya Daun pinus dan cemara Berbentuk seperti duri dan memanjang Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk Yang mana nih jawabannya Ayo yang mana yang benar Iya yang mengurangi penguapan ya Yang benar teman-teman Yang A Lalu degradasi sumber daya kehutanan disebabkan oleh umat manusia Nah degradasi sumber daya kehutanan ini Maksudnya itu penambangan secara liar teman-teman Nah ini masuknya tuh ke ilegal lodging Yang mana sih bacanya pokoknya Jawabannya yang C ya teman-teman Lalu yang delapan nih Sabana Sabana itu banyak dijumpai di wilayah Indonesia Terutama di wilayah bagian Nusa Tenggara Nah karena dia udah masuk ke wilayah Stepak sama Sabana Di wilayah Nusa Tenggara itu Ibaratnya tuh kayak Madagaskarnya Indonesia lah di Nusa Tenggara itu Kayak itu Lalu ada faktor klimatik nih Yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna Yang mana nih teman-teman Jawabannya Oke Benar ya Jawabannya tekanan udara Curah hujan dan kelembapan udara Yang terakhir nih Persebaran fauna di Indonesia Bagian Barat dan Tengah Dibatasi Apa nih nomor 10 Benar banget Oke Oke Untuk quiznya cukup Aku stop sharing dulu Oke Sebelum ditutup nih Kira-kira dari kalian ada yang mau ditanyain dulu gak nih Boleh mungkin seputar kuliah Atau UTBK Atau Apapun itu Boleh Kalau ada yang mau nanya Ada yang mau ditanyain kah Gimana Ngapalin Buat slide yang ada Nanti kalian bisa lihat di Google Drive PPT-nya ya Jadi aku udah masukin ke Google Drive-nya Kok yang ada di Pinter bareng Jadi bisa diakses Kalau mau catat-catat di situ Oke Kalau buat ngapalin flora dan faunanya itu Kalau aku sih lebih ke Dibaca-baca dulu Kalau kalian tahu buku SKS kuning Nah itu tuh bisa banget buat Ngapalin materi-materi Karena itu udah kerangkumannya gitu kan Jadi bisa lebih Mudah gitu Kalau materi UTBK geografi Yang sering keluar apa aja Nah biasanya itu yang Belakang-belakangnya Fair teman-teman Kayak biosfer Antroposfer Atmosfer Letosfer Kayak gitu Tapi Apa ya Saran dari aku sih Kalau belajar geografi Kalian harus lihat Entah YouTube Atau Animasinya gitu loh Jadi lebih paham Karena kalau belajar geografi Nggak bisa disamain Sama belajar sosiologi Yang Bisa dibaca Terus dipahamin gitu aja Nah kalau geografi tuh Nggak bisa kayak gitu teman-teman Karena selain banyak Banget materinya Ini tentang bumi gitu ya Isi bumi dan sebagainya Jadi harus dilihat secara langsung Atau lewat Gitu Apa ya Di Twitter tuh Biasanya ada Rekomendasi-rekomendasi gitu Teman-teman Tapi kalau dulu Aku tuh Selain dari les Aku belajar lewat Ruang guru juga Terus apalagi ya Di YouTube sih Sebenernya aku random aja Teman-teman Kayak Kalau nemu yang enak Kayak channel guru geografi Kalau nggak salah Itu ada juga tuh Lumayan enak Kok menetap Kayak gitu Mungkin lain bisa langganan Kayak Pamify Atau Zenius dan lain sebagainya Terus Kalau Iya Kalau kuliah jurusan geografi Itu katanya tuh Dia lebih banyak Praktik langsungnya gitu Kayak ngelihat Misalkan Jenis-jenis tanah Terus Lain sebagainya gitu Kayak gitu sih Yang aku tahu Ada yang mau ditanyain lagi Teman-teman Oke Aku kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia Yang ada di Bandung Kalau kalian tahu Sama jurusannya tuh Pendidikan guru sekolah dasar Dan Alhamdulillah Aku masuk ke UPI itu Lewat jalur SNMPTN Gitu Jadi sebenarnya aku nggak ikut UTBK Cuman Aku tuh Pernah belajar materi UTBK kan Jadi kayak Semoga aku bisa ngasih ilmu Yang udah pernah aku pelajarin gitu Ke Kalian gitu Jadi Semoga bisa bermanfaat Gitu Aku angkatan 2021 Masih mahasiswa baru Terus Aku nggak linjur Karena dari Karena emang aku Supanya IPS gitu Jadi aku dari awal Udah tahu Pas mau masuk SMA gitu Aku tuh udah tahu Kalau misalkan Aku tuh emang kurang suka Sama namanya Hitung-hitungan Gitu Jadi Aku Supanya tuh Yang kayak Nggak ngafal juga sih Cuman lebih enjoy Ke IPS aja gitu Daripada IPA Kayak gitu Dan Alhamdulillah Aku nggak linjur Tapi kalau misalkan Kalian mau masuk ke GSD Nggak apa-apa sih Linjur Tapi kalau di SNMPTN Bisa nggak linjur loh Kalau masuk ke PGSD Rata-rata rapot aku Sebenarnya Nggak gede-gede banget sih 85,30 Itu masuknya Masih standar sih Kalau menurut aku Teman-teman Kayak gitu Boleh kok Kalau mau nanya-nanya Tentang UTBK Ataupun SNM Dan lain sebagainya Materi geografi Boleh nanti DM aku lagi aja Kayak gitu Mungkin dicukupkan aja Teman-teman Sampai sini Nanti kita ketemu lagi Insya Allah Belain kesempatan Semoga aku bisa Ketemu kalian lagi Semuanya Bisa Diskusi Sharing Bareng lagi Oke Mungkin Hari ini Untuk pertemuan biosfer Kali ini Cukup sekian dari aku Kurang lebihnya Mohon maaf ya Teman-teman Semoga kalian bisa Mengambil manfaat Dari Pertemuan kali ini Gitu ya Jadi Sampai ketemu lagi Teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.